Sebagai informasi selanjutnya, pemerintah pastikan tak ada jemaah calon haji asal Indonesia yang gagal berangkat akibat terganjal visa. Pemerintah Arab Saudi umumkan telah merampungkan seluruh visa jemaah calon haji. Kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci telah memasuki gelombang kedua. Panitia penyelenggar haji optimis seluruh jemaah di Tanah Air segera diberangkatkan tanpa halangan. Masalah visa pun telah diselesaikan imigrasi Arab Saudi. Alhamdulillah untuk menyelesaikan visa sampai dengan hari ini untuk kuota dasar 155.200 seluruhnya sudah selesai. Secara prinsip jemaah haji akan berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan visa sebelumnya disebabkan sistem data berbasis elektronik atau e-haj yang mulai diterapkan pemerintah Arab Saudi. Seluruh data jemaah calon haji mulai dari paspor, pemondokan, transportasi, catering, dan kesehatan tersimpan dalam sistem data. Meski sempat menimbulkan kericuhan lantaran banyaknya visa yang terlambat keluar, pemerintah Arab Saudi pastikan seluruh jemaah Indonesia dapat tiba di Tanah Suci tepat waktu. Untuk jemaah calon haji yang terganjal visa dan ditinggal kloternya akan berangkat menyusul. Sebelumnya masih ada sekitar 200 jemaah yang keberangkatannya diundur karena visa tak kunjung keluar. Bambang Ramanto, Gusana Bayu melaporkan untuk NET.